Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Imam Al-Ghazali membagi kategori dalam berpuasa menjadi tiga bagian Yang pertama, puasa umum bagi orang awam Yang kedua, puasa khusus bagi orang soleh Dan yang ketiga, puasa khawasul khawas bagi Nabi dan As-Siddiqin Pasti kita ingin nilai pahala puasa kita meningkat dari tahun yang lalu Meskipun belum mampu menjadi puasa khawasul khawas Namun seringkali kita melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Ada lima hal yang dapat merusak pahala puasa Yang pertama, dusta Yang kedua, guibah Yang ketiga, adu domba Yang keempat, sumpah palsu Dan yang kelima, memandang dengan penuh syahwat Jika kita bisa menghindari lima hal tersebut Harapannya puasa kita bisa meningkat dari tahun lalu Dan puasa kita mencapai derajat yang lebih tinggi Amin Wallahu'ala miswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton